Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menonaktifkan Tolpec atau Google Assistant di HP Vivo Y21 seperti ini temen-temen ya bisa didengar sangat mengganggu sekali Oke simak terus jangan di skip biar tidak gagal pamit temen-temen ya langsung saja kita mulai cara menonaktifkannya temen-temen ya oke Let's go Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi Apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin kita temen-temen ya klik tanya aktif Bagaimana cara mengatasnya simak terus jangan di skip biar tidak kepaham ya temen-temen ya Langsung saja kita gunakan handset seperti ini biar tidak berisik ya temen-temen ya dan seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin bisa dilihat tadi temennya kita gunakan dua jari untuk menggeser dan kalau pakai satu jari tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa bergerak gambarnya Oke bisa dilihat lagi nah ini kita gunakan dua jari ya kalau satu jari gini nggak bisa nah ini tuh nggak bisa ya jadi kurang ya nggak bisa intinya harus menggunakan dua jari kalau satu jari nggak bisa dan untuk memilihnya itu kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk menggunakannya maksudnya itu kalau kita mau milih pengaturan misalnya kita ketuk sekali dulu dan ketuk dua kali untuk menggunakan atau membuka pengaturan tersebut ya temennya Oke pokoknya simak terus jangan di skip biar tidak akan pamit temennya oke intinya disini kita belajar bersama yang bisa dilihat ini HPnya sangat masih baru sekali masih mengkilat ini bisa dilihat kita buka dulu sangat mengkilat kalian temennya bisa dilihat ini belum lama belinya kata orangnya belum lama terus enggak tahu tiba-tiba seperti ini biasanya terjadi seperti ini itu karena mode pintasannya aktifkan temennya jadi tanpa sengaja atau tidak sengaja atau disengaja bisa misalnya dikantongin jadi tombol volume itu tertekan secara bersamaan maka akan aktif ya aktif tolback nya bisa dilihat seperti ini jadi kita menggerakkan harus menggunakan dua jari kalau satu jari nggak bisa temennya nah seperti ini bisa dilihat ya harus menggunakan jual dua jari seperti ini untuk men Scroll ya Oke bisa dilihat kita gerak-gerakkan menggunakan dua jari dan kita cari pengaturan Oke kita cari pengaturan nah ini lancar kalau pakai dua jari kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk menggunakannya ya Oke bisa dilihat bisa dipahami ya ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk mukanya seperti ini seperti tadi kita Scroll menggunakan dua jari kalau pakai satu jari nggak akan bisa terscroll ya nah ini bisa dilihat ya kita Scroll menggunakan dua jari kita gerakkan kita fokuskan dulu ya kameranya goyang-goyang ini nah ini bisa dilihat nggak bisa bergerak kalau menggunakan satu jari tapi kalau menggunakan dua jari bisa sangat lancar sekali selanjutnya kita cari itu ya bisa dilihat pintasan dan aksibilitas kita buka pengaturan lalu pintasan dan aksibilitas kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya seperti ini selanjutnya kita Scroll lagi ke bawah kita pilih aksibilitas ini kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya bisa dilihat seperti ini ya sangat mudah sekali selanjutnya bisa dilihat itu ada tolback nah ini kita ketuk lagi sekali aduh terpencet tat ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya nah ini bisa dilihat ya tolback aktif dan dibawahnya itu pintasan tolback pintasannya diaktifkan maka dia mudah sekali untuk aktif lagi tolbacknya kalau tidak di nonaktifkan Oke bisa langsung saja kita nonaktifkan caranya seperti tadi temen ya kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk menggunakannya nah ini bisa dilihat ya kalau kita nonaktifkan ada notifikasi untuk menggunakan fitur ini ini tekan dan tahan kedua tombol volumen ya temen-temen ya Jadi kalau enggak di nonaktifkan nanti bisa tertekan walaupun enggak sengaja bisa aktif lagi ya temen-temen ya tolbacknya selanjutnya langsung saja kita nonaktifkan semuanya temen-temen ya tolback dan pintasannya tentunya Oke bisa dilihat ini kita ketik berhenti ya kita pilih berhenti maka dia langsung otomatis keduanya berhenti atau tidak aktif lagi tolbacknya tentunya bisa dibaca semua ini keterangan tolback jadi seperti itu ya temen-temen ya caranya ya sangat mudah sekali kalau sudah di nonaktifkan pintasannya maka dia enggak akan aktif lagi walaupun kita tekan secara bersamaan tombol volumenya temen-temen ya Oke bisa dilihat ini tipenya adalah Vivo ya Vivo y21 nah ini bisa dilihat ini termasuk yang HP belum lama keluar ya RAM nya 4 dan internalnya bisa dilihat yang 64 GB Oke jadi seperti inilah temen-temen ya cara menonaktifkan tolback atau Google asisten di HP Vivo y21 ya temen-temen ya Oke seperti tadi kita buka pengaturan lalu pintasan dan aksibilitas selanjutnya aksibilitas dan tentunya tolback ya temen-temen ya Oke bisa kita ulangi sekali lagi temen-temen ya biar paham dan pertama kita tentunya buka pengaturan dulu ya bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita Scroll kita cari pintasan dan aksibilitas kita cari dulu nah ini temen-temen ya bisa dilihat pintasan dan aksibilitas selanjutnya di tampilan pintasan ini nah ini kita scroll ke bawah kita pilih aksibilitas dan tentunya kita selanjutnya disini kita pilih tolback ya temen-temen bisa dilihat ini sudah non-aktif semua temen-temen ya jadi seperti inilah temen-temen cara menonaktifkan tolback atau Google Voice di HP Vivo y21 yang temen-temen bisa dilihat seperti inilah ya caranya sangat mudah sekali nah ini HPnya masih baru benar ini bisa dilihat sangat menghilat sekali ya ya siapa tahu itu temen-temen ya HP kalian atau HP ibu atau HP siapapun itu temen anda ya siapa tahu ngalamin tolback aktif seperti ini jadi seperti inilah caranya temen-temen ya Oke tentunya simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen saran saya non-aktifkan langsung tombol pintasannya temen-temen ya biar tidak aktif lagi nantinya kapas kalau tidak sengaja tertekan gitu ya oke gitu saja dan sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temennya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi tawweli saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax